Beriliki informasi lain pemerintah, berbagai cara dilakukan siswa untuk menghargai para guru. Di Solo, Jawa Tengah, ratusan pelajar menggelar sungkeman serta memberikan kado istimewa untuk guru yang telah mengajarnya. Aksi ini sengaja digelar para siswa untuk meriahkan hari guru yang jatuh setiap tanggal 25 November. Beginilah cara ratusan pelajar SMP Muhammadiyah V Solo, Jawa Tengah dalam memperingati hari guru nasional dan hut PGRI ke-74. Usai upacara bendera, para siswa kemudian melanjutkan acara dengan sungkem kepada para guru mereka. Aksi sungkem ini sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas pengabdian guru selama ini. Dalam acara sungkeman ini, tidak sedikit siswa yang terharu dan mereka meminta maaf kepada guru serta meminta doa dan restu kepada guru-guru mereka. Usai sungkeman para siswa memberikan hadiah kejutan kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini dengan berbagai hadiah seperti bunga, kue tart, kado, dan tumpang. Bahkan, sejumlah siswa ada juga yang mencium guru-guru mereka. Febika, salah satu siswa kelas 8 yang memberikan kado untuk guru serta mencium guru, berharap para siswa lebih menghargai para guru. Kita kasih kue, terus sama tumpang. Bisa disempat terbaru, kenapa? Ya, mengenang aja desa para guru itu banyak yang sabar merawat, apa, yang sabar mengajar kita. Dan, harapannya di hari guru, agar semua guru itu masih sabar juga mengajar kami. Terus, harapannya juga para siswa-siswi SMP Pemadiyah 5 lebih menghargai para gurunya. Titi, salah satu guru mengatakan, setiap tahun selalu mendapat kado istimewa dari murid. Namun, dicium siswinya baru kali ini. Titi mengaku sangat terharu karena siswa sudah meminta maaf kepada guru. Ini ada roti tar, sahabat gila nih, nasi tumpang. Sebelumnya di hari guru pernah dapat hadiah seperti ini? Tidak. Ternyata apa? Tidak, apa? Tidak, apa? Tidak, apa? Tidak, roti tar aja sama gila. Tidak, spesial tadi, cium sama murid, apa pernah dulu? Tidak, belum. Tidak, baru kali ini. Oke, bu terharu enggak ada ini, kasih hadiah. Sekalian anak-anak yang biasanya bikin ulah, biasanya, ya spesial lah di kelas. Tidak, terlihat bisa seperti ini. Harapannya di hari guru sama harapan kepada mereka apa? Di hari guru ini karena mereka sudah minta maaf sama guru-guru semuanya, ke depannya mereka jadi lebih baik. Amin. 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 Terdiri peduli pada sekolah, peraturan, kelasnya. Selanjutnya kado-kado yang diberikan siswa kepada guru seperti kue tar dan tumpang dinikmati oleh guru dan para siswa. Di hari guru nasional ini para guru berharap pendidikan di Indonesia semakin maju dan guru-guru semakin profesional. Dan para siswa juga menjadi semakin baik, semakin maju dengan menjaga kejujuran mereka. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.